Intro Harga pasaran Mitsubishi L300 Pickup Bekas Berbagai Tahun Keluaran Jika Anda ingin membeli sebuah mobil pickup bekas atau second tapi masih bingung pickup apa yang mesinnya handal dan ukuran bagnya besar Kenapa tidak mempertimbangkan untuk membeli pickup L300 bekas saja? Mengapa L300 layak Anda pilih? Sebab pickup L300 memiliki banyak kelebihan yang tidak semuanya dimiliki oleh mobil pickup bekas atau second lainnya 1. Apa saja kelebihan pickup L300 pertama, kualitas mesinnya tanggung Mesin yang dimiliki oleh pickup keluaran Mitsubishi ini sudah lama teruji dan memang terbukti sangat bandal alias handal dan tidak rewel Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang yang tetap menggunakan pickup L300 untuk melakukan perjalanan atau pengiriman barang jarak jauh 2. Ukuran Bak Belakang Luas Pickup L300 dibekali dengan bak belakang berukuran panjang 2425 kali lebar 1600 kali tinggi 300 mm Jadi dengan ukuran baksel lebar itu, pickup ini bisa menampung atau bisa diisi dengan barang dalam jumlah yang banyak dalam sekali muat Kondisi tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para penggunanya 3. Ketersediaan spare part atau suku cadang Anda tidak perlu khawatir akan ketersediaan spare part untuk pickup L300 Sebab Anda masih bisa dengan mudah mendapatkannya jika Anda membutuhkan nanti Meskipun harga spare part Mitsubishi sedikit lebih mahal dibanding harga spare part mobil dari pabrikan lain Tapi kualitas spare part milik Mitsubishi sangat baik dan awet Jadi jika Anda bagian atau komponen yang sudah aus dan perlu diganti Gantinya cukup sekali tidak akan sering gontak ganti lagi 4. Harga Purna Jualnya Masih Bagus Kualitas pickup L300 tidak perlu diragukan lagi alias sangat tangguh dalam segala macam medan Nah karena predikat itulah sehingga peminat mobil pickup keluaran Mitsubishi ini hingga kini masih tergolong banyak Dan kondisi tersebut membuat nilai tawar atau harga jual pickup L300 di pasaran tergolong masih sangat bagus dibanding harga jual pickup bekas lainnya Nah setelah Anda mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pickup L300 di atas Ini saatnya bagi Anda untuk melakukan pertimbangan untuk memutuskan antara memilih untuk membeli pickup bekas L300 atau memilih untuk membeli jenis pickup bekas lain Dan jika setelah Anda melakukan pertimbangan dan ternyata Anda lebih tertarik untuk membeli pickup L300 Kami memiliki sedikit informasi mengenai standar harga pasarannya saat ini Siapa tahu dengan informasi ini Anda bisa terbantu nantinya Oke untuk informasi harga pasarannya Harga pasaran pickup L300 bekas Anda bisa melihat standar harga pasaran pickup L300 bekas atau second berbagai tahun keluaran Jenis pickup L300 bekas 1995 kurang lebih 60 jutaan L300 bekas 1996 kurang lebih 65 jutaan L300 bekas 1999 kurang lebih 72 jutaan L300 L300 bekas dengan aluminium box 1999 kurang lebih 82 jutaan L300 bekas 2000 kurang lebih 76 jutaan L300 bekas 2001 kurang lebih 79 jutaan L300 bekas 2002 kurang lebih 82 jutaan L300 bekas 2003 kurang lebih 88 jutaan Jutaan L300 bekas 2004 kurang lebih 90 jutaan L300 bekas 2004 kurang lebih 96 jutaan L300 bekas 2005 kurang lebih 95 jutaan L300 bekas 2006 kurang lebih 99 jutaan L300 bekas 2008 kurang lebih 110 jutaan L300 Pickup 2009 kurang lebih 119 jutaan L300 Pickup 2011 kurang lebih 125 jutaan L300 Pickup 2012 kurang lebih 130 jutaan Sekian informasi tentang harga pasaran Mitsubishi L300 Pickup bekas berbagai tahun keluaran Semoga bermanfaat